Intro Sementara Nick yang mencari Fierce akhirnya ketahuan oleh Talos Ia pun dihajar habis-habisan oleh Talos Beruntung Fierce datang dan menyelamatkannya Saat mereka kabur lewat tangga, Agent Coulson menghadangnya Namun akhirnya ia melepaskan mereka Nick dan Fierce masuk ke dalam salah satu pesawat Akhirnya mereka pun berhasil terbang dan keluar dari fasilitas Pegasus tersebut Rupanya di dalam pesawat ada Gus yang ikut menyelinap masuk Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Maria Yon Rock dan tim Star Force bersiap berangkat ke planet bumi untuk mencari Fierce Nick dan Fierce sampai di kediaman Maria Fierce disambut oleh anak Maria yang bernama Monica Dan memanggilnya baby Carol Mereka berbincang-bincang di dalam rumah Maria masih tak percaya dengan sahabatnya Yang ternyata masih hidup dan sekarang malah mempunyai kekuatan super Maria menceritakan masa lalu Carol saat bersamanya Namun Fierce tetap tak dapat mengingatnya Lalu Monica menunjukkan foto-foto masa kecil Carol Dan momen kebersamaannya dengan keluarga Maria Tak lama kemudian tetangga Maria datang mengetuk pintu Fierce curiga bahwa pria di luar adalah Skrull Dan benar saja saat mereka menutup pintu Talos sudah berada di ruang makan Talos tak menyerang karena ia tahu bahwa Fierce tidak seperti bangsa Kree Talos mengatakan bahwa ia memiliki rekaman black box pada saat kecelakaan 6 tahun lalu Talos meminta bantuan Fierce untuk menerjemahkan sebuah kode koordinat Kemudian Maria membantu memutar rekaman black box tersebut Mereka mendengar dialog antara Carol dan Lawson Hal ini memicu ingatan Fierce Saat itu Carol dan Lawson terbang menuju titik koordinat yang dimaksud Talos Namun di perjalanan mereka diserang oleh pesawat asing Mereka tertembak dan jatuh di pinggir dan Lawson yang terluka mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Marvel yang berasal dari Kree planet Hala Dan ternyata yang menyerang mereka adalah Yon Rock Yon Rock menginginkan inti energi yang berada di pesawat Carol Mengetahui hal ini Carol pun langsung menembak inti energi tersebut Sehingga menyebabkan ledakan besar Dan inti energi tersebut menyerap ke dalam tubuh Carol Dari sinilah kekuatan super Carol berasal Namun inti energi tersebut juga menghapus semua ingatan Carol Kemudian Yon Rock menemukan serpihan bertuliskan Fierce di dekat Carol Setelah itu Carol yang pingsan lalu dibawa oleh Yon Rock dan timnya ke markas Kree Seperti di awal film tadi Setelah mengetahui semuanya Carol sadar bahwa selama ini Kree telah membohonginya Talos mengatakan bahwa kaum Skrull sekarang hanya tersisa sedikit Karena dibantai oleh kaum Kree Dan mereka hanya ingin mendapatkan tempat tinggal yang aman dari kaum Kree Talos juga mengatakan bahwa hanya Carol yang dapat membantu mereka dengan kekuatan supernya Akhirnya Carol pun bersedia membantu Talos Anak buah Talos memodifikasi pesawat curian Carol Agar dapat terbang keluar angkasa Carol meminta Maria untuk menjadi co-pilotnya Meskipun awalnya Maria menolak Namun akhirnya ia menyetujuinya Kemudian Carol meminta Monica untuk memilih warna kostumnya Agar tidak seperti kostum Kree Monica memilikan warna merah, biru, dan emas yang terlihat lebih fresh Yonrok diibadi bumi dan menemukan kediaman Maria Yonrok bertemu dengan fish palsu Yang ternyata adalah ilmuwan Skrull Yonrok dengan mudah mengetahui dan membunuhnya Sementara Carol dan yang lainnya Menerobos atmosfer bumi dan mereka berada di luar angkasa Tak lama kemudian Mereka berhasil menemukan pesawat Marvel Dan mereka pun masuk ke dalamnya Ternyata inti energi yang mereka cari tersimpan di dalam Tesseract Benda yang ada di dalam film Captain America The First Avenger Lalu tiba-tiba Muncul istri dan anak Talos serta kaum Skrull lainnya Ternyata tujuan utama Talos bukanlah Tesseract Melainkan keluarganya yang disembunyikan di pesawat Marvel oleh Dr. Lawson Namun tak lama kemudian Yonrok dan tim Starforce datang Mereka mengambil Tesseract tersebut Saat akan menyerang Tiba-tiba kekuatan super Carol menghilang Dan dengan mudah Yonrok menjatuhkan Carol hingga pingsan Carol diikat dan ia dihadapkan kepada Supreme Intelligence Yang berwujud Dr. Lawson Carol berusaha menyerangnya Namun Carol masih tidak dapat mengeluarkan kekuatan supernya Kemudian ia teringat masa lalunya Dimana dia selalu bangkit dan tidak menyerah Saat harus jatuh bangun berkali-kali Lalu Carol berusaha keras untuk melawan pengaruh dari Supreme Intelligence Hingga akhirnya Dia bisa mendapatkan kembali kekuatan supernya Kemudian Carol yang berlepas dari ikatannya Langsung menghanjar tim Starforce Carol membawa kotak yang berisi Tesseract Dan menyerangkannya kepada Nick Tiba-tiba Gus berubah bentuknya Dan ia memakan Tesseract tersebut Carol menyuruh Nick dan Maria Membawa kaum Skrull ke pesawat Sementara dirinya membawa kaleng biskuit Kongguan Untuk mengalihkan perhatian Starforce Carol pun bertarung dengan Yon Rock dan Starforce Kemudian Nick dan Maria dihadang oleh pasukan Yon Rock Tetapi rupanya salah satu dari mereka adalah Talos yang menyamar Talos dan Nick menyerang para pasukan Yon Rock Dan berhasil membawa kaum Skrull masuk ke dalam pesawat Maria berhasil menerbangkan pesawat Dan akan kembali ke bumi Namun Minerva segera mengejar dan menyerang pesawat Maria Yon Rock yang juga akan ikut mengejar Dihalangi oleh Carol Namun Carol terjatuh saat di atas atmosfer Carol menyeimbangkan tubuhnya Dalam keadaan terbesar Carol menemukan kekuatan super baru Yaitu ia bisa terbang Sementara itu Maria dengan keahlian yang mengendarai pesawat Akhirnya berhasil menghancurkan pesawat Minerva Setelah itu Pesawat Maria diserang oleh pesawat Yon Rock Tak lama kemudian Carol datang dan menghantar pesawat Yon Rock Hingga hilang kendali dan terjatuh Lalu tiba-tiba Ronan the Accuser Salah satu kri terkuat Menyerang planet bumi Dengan meluncurkan puluhan peledak Carol segera terbang Dan menahan peledak tersebut Lalu mendorongnya Hingga menghancurkan peledak lainnya Carol kembali ke atmosfer Dan menyerang pesawat Ronan Melihat kekuatan dahsyat yang dimiliki Carol Akhirnya membuat Ronan memutuskan untuk mundur Dan kembali ke tempat asalnya Setelah itu Carol menghampiri Yon Rock Dan mehempaskannya dengan sekali serangan Carol menyeret Yon Rock ke pesawatnya Dan mengatur sistem pesawat Agar kembali ke planet halal Di sisi lain Nick yang sedang menggendong Gus Yang malah dicakar di bagian mata sebelah kirinya Mereka berkumpul di rumah Maria Carol mengatakan Bahwa ia akan membantu Skrull Menemukan planet baru yang aman Untuk ditinggali Kemudian Carol berpesan kepada Nick Untuk menjaga teserak di bumi Dan memberinya sebuah alat komunikasi Dimana Nick bisa menghubunginya Saat dalam keadaan darurat Monica memberikan Carol jaket Yang pernah dipakainya dulu Kemudian Carol mengucapkan selamat tinggal Kepada Monica dan Maria Lalu ia pun pergi Carol bersama dengan pesawat Skrull Melesap dengan kecepatan cahaya Untuk mencari planet baru Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!